Baik Persela Lamongan, Arief Satria, berambisi untuk membawa timnya lolos ke babak 16 besar Piala Indonesia 2018. Syarat pertama, Persela Lamongan harus mampu bermain baik saat melawan Persik Kendala pada leg pertama babak 32 besar Piala Indonesia di Stadion Surajaya Lamongan, Jumat, 25 Januari 2019. Arief Satria sebagai pengawal pertahanan Persela Lamongan mengaku siap bekerja keras dalam membantu pada laga nanti. Kami siap untuk laga besok, dan ingin bisa melaju ke babak berikutnya. Kami sangat antusias dalam menyambut babak 32 besar ini, kata Arief. Berduet dengan Walace Kosta di Liga 1 2018, Arief yang datang dari Liga 3 menjelma menjadi stopper tangguh milik Persela musim lalu. Ia juga sempat mendapatkan predikat pemain muda terbaik pada pekan ke-32 Liga 1 2018. Setelah ditinggal Walace Kosta, Arief benar-benar menjadi tulang punggung pertahanan Laskar Joko Tingkir. Namun gitu, ia tidak merasa khawatir dengan komposisi pemain yang diusung Persela saat berjuang di Piala Indonesia 2018. Persela bakal mengandalkan tenaga pemain lokal saat melawan Persik Kendala. Dengan sebagian besar pemain merupakan wajah baru. Kalau saya pribadi melihat, pemain-pemain yang baru gabung cukup cepat dalam menangkap apa yang diinstruksikan dan diinginkan oleh pelatih, ucap Arief. Secara keseluruhan, Arief juga tidak jauh berbeda dengan asisten pelatih Persela, Danurdara, yang mengaku buta akan kekuatan Persik. Meski demikian, Arief tetap merasa optimal tim kebanggaan warga Lamongan ini bisa melaju ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan besok, kami juga tidak bisa memastikan, misalnya tensi di lapangan setiap lawankan beda-beda. Hanya saja, apa yang sempat kami lakukan lawan Persekabah, Badung, dapat kami ulangi, tutur Arief mengakhiri. Terima kasih. Terima kasih.